Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu lagi dengan update info juan channel yang membahas seputar aplikasi penambangan cryptocurrency dan pinetwork pada kesempatan hari ini ya tanggal 25 Juni tahun 1922 update info juan ingin memberikan informasi sedikit ya tentang permasalahan KYC ya di dalam aplikasi pinetwork ini saya dapatkan dari korentimnya dari korentim satu hari yang lalu ya Mari kita buka bersama-sama yang artinya PKYC terbuka untuk lebih dari setengah dari semua perintis dan akan terus ditingkatkan Anda akan menerima undangan dalam aplikasi setelah penambangan harian atau periksa aplikasi IP browser KYC untuk ketersediaannya jadi para perintis yang belum mendapatkan undangan KYC silahkan ya diperiksa di brosernya dan kita atau bisa kita klik ya untuk menu kayaknya dan mungkin disitu akan tersedia akan tersedia aplikasi KYC untuk melakukan proses upload identitas para pionir jadi seandainya di dalam aplikasi pip browser dan menu KYC belum tersedia maka para perintis ya harus selalu bersabar untuk menunggu undangan KYC tersebut karena pada saat ini ya ini banyak sekali para pionir yang melakukan proses KYC ya banyak sekali yang mengakses dari pip browser ya sehingga server mengalami overload ya atau keberatan beban harap dimaklumi ya karena ini faktor dari kemungkinan jaringan pada kesempatan hari ini juga ya saya ingin menginformasikan yang untuk hari ulang tahun PD yang kedua ya yang rencananya itu diadakan di Monas ya ini sedikit informasinya dari panitia bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan ya dari panitia pilih dari ulang tahun pilih yang kedua di Monas ya yang dimana sangat disesalkan ya bahwa izin acara di Monas tidak bisa didapatkan ya dikarenakan berbenturan dengan acara penutupan dari ulang tahun daerah khusus ibu kota Jakarta maka dari itu panitia memindahkan acara tersebut ke Ancol ya untuk itu kami memohon pengertian ya dari semua anggota yang telah memastikan ikut ke acara tersebut untuk bisa memaklumi dan tetap ikut dalam acara tersebut ya ada pun jadwal ya yang kita rencanakan adalah tetap jam 004 ya 00 sudah berada di sekretariat untuk jolat subuh bersama-sama sekretariat menerima tempat untuk menginap ya bagi para pionir yang menghadiri acara tersebut yang rumahnya jauh ya jadi ada semacam model ya yang bisa dipakai untuk penginapan para anggota pionir ya demikian sedikit informasi ya dari update ini puncuan ya bagi para pionir yang belum mendapatkan undangan KJC harap bersabar harap menunggu karena dipastikan ya semua pionir akan mendapatkan undangan KJC dan dipastikan juga semua pionir akan lulus dalam melakukan proses KJC ya ini tergantung waktu ya yang menentukan nanti ya imbuan dari saya ya sekali lagi bagi para pionir yang masih menunggu datangnya KJC ya selalu sabar selalu aktif ya dalam mengeklik petirnya sehingga undangan tersebut akan muncul di beranda aplikasi Pinetworknya maka dari itu pionir-pionir yang selalu setia ya menunggu datangnya KJC untuk bersemangat dalam menyongsong datangnya KJC 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 KJC